oke guys, here we go I welcome you to my channel sebelum itu, kamu harus subscribe and turn on the notification untuk menyatakan kamu ready selamat menikmati selamat menikmati ini bangun apa sih di depan? bangun apa? bangun rumah jadi ada pembangunan di depan bangun rumah dan semoga ini mikrofonnya hanya mendeteksi yang sininya aja nah, kameranya yang disana kalau mendeteksi yang sana, gak apa-apa nanti bisa dibuang suaranya ya, semoga ini menyelamatkan terus gini, saya pengen tanya-tanya nih tanya-tanya simpel nanti kamu tanya saya juga boleh dan kita cuma disini ngobrol-ngobrol aja gitu silaturahimnya gini, kegiatannya selama dirumah saja gitu ya selama liburan kali ini itu seperti apa aja? dirumahnya cuma cuma dirumah aja gak pergi-pergi gak pergi-pergi terus kan ini mesti juga ada kegiatan-kegiatan seperti membantu orang tua dirumah membantu keluarga itu seperti apa? ya, nyapu gitu terus apa, jemur pakaian nyuci juga gak? enggak kalau di pondok kan nyuci sendiri juga ya? kalau disini yang nyuci orang tua gitu terus bantu jemurnya sama, berarti itu beberapa santri ya, dirumah itu rajin-rajin membantu orang tua kayak gitu nah, terus gini kan dirumah keluarganya ada berapa aja? punya adik berapa? satu adik satu laki-laki apa perempuan? laki-laki laki-laki pernah gak main-main sama adiknya gitu? main apa gitu? pernah main apa coba? main HP main HP nah, selama ini nih kan kemarin kan habis itu di pondok itu kan sempat ada situasi karena pandemi ini kan itu istilahnya jarang ketemu sama orang tua udah lama banget gitu terus disana juga gak boleh ditengok ya sama orang tua nah itu biasanya kalau tidak pandemi itu orang tua nengok di pondok itu berapa saat sekali? ya tergantung orang tuanya maunya seminggu sekali apa satu bulan sekali gitu lah kemarin seringnya gimana? seringnya seminggu sekali atau sebulan sekali? seringnya kemarin kalau saya sih dua minggu sekali biasanya oh dua minggu sekali ya ini tadi saya baru kemarin lah biasanya biasanya itu kan ketemunya sama bapak kamu ya nah tadi saya udah tau nih udah kenal sama ibunya Alif Daud dan itu dan adeknya kalau adeknya namanya siapa? Azar Musa Zazirat gimana kok? cepet banget Azar Musa Zazirat kalau tadi nama kamu Alif Daud gitu aja? Alif Daud kalau di pondok nggak ketemu sama orang tua setelah itu sekitar berapa bulan sih? kemarin biasanya kan ditengoknya agak sering nah pas karena pandemi nggak bisa masuk sama sekali gitu pengunjung pun juga nggak ada gitu berapa lama gitu? 6 bulan 6 bulan berarti udah setengah tahunan gitu ya? wih 1 semester gitu terus perasaannya gimana gitu? nggak ketemu sama orang tua selama itu gitu? ya kalau saya sih nggak apa-apa biasa oh biasa Alhamdulillah berarti udah istilahnya perasaannya udah terlatih gitu ya karena udah dulunya udah setahun udah kan mondoknya udah setahun gitu ya ya kalau kelas 1 saya perhatikan itu gimana ya? ya karena masih baru gitu ya terus orang tuanya sendiri pun kadang-kadang juga masih masih suka bingung-bingung sendiri gitu karena nggak bisa ketemu kan kalau kelas 2 saya maklumi karena itu apa? pas waktu masuk pondok masih bisa nengok nah kelas 1 ini pas baru masuk langsung kena pandemi gitu kasian juga terus gimana kalau menerti kelas kondisi atau keadaan atau perasaannya kelas 1 itu seperti apa? nggak tahu pas ketika ini nih kan udah lama udah menanti lama setelah itu 1 semester sampai dapat dikatakan setengah tahun gitu ya nah terus pulang gitu perasaannya gimana pas pulang ini? seneng lah seneng banget gitu iya terus kemarin yang jemput siapa aja? yang jemput bapak saya nggak satu keluarga berarti ya? nggak kayak gitu terus gini kan pas pandemi itu nggak istilahnya di pondok nggak ada akses juga gitu masuk kayak biasanya kan banyak banget pengunjung gitu ya nah menurut kamu perasaannya gimana sih para santri atau biasa aja atau merasa agak sepian gitu atau agak gimana enak ada banyak pengunjung atau emang bagusnya emang sepi gitu biar fokus hafalan gitu misalnya gimana kamu menurut kamu? sepi nggak kayak dulu tapi lebih jadi lebih enak atau lebih gimana? atau kangen juga dengan suasana rame-rame gitu? gimana? ya enak rame enak rame oh gitu jadi berbeda-beda kemarin saya tanya santri yang ada yang suka sepi gitu karena biar fokus hafalan lah atau gimana tapi ternyata juga juga ada yang kesepian gitu ternyata benar ketika saya pas kemarin sempat masuk gitu ya masuk ketika santrinya nggak ada terus pengunjung juga nggak ada ustadznya pun saya juga nggak bisa ketemu kecuali ketika hanya ketika sholat saja gitu dan itu sangat waktunya sangat singkat sekali itu rasanya juga agak kesepian gitu walaupun menikmati keindahnya pontes gitu tapi kalau nggak ada kalian itu rasanya juga hambar gitu nah terus gimana kamu ada harapan nggak nih mengenai kondisi dan situasi saat ini harapannya seperti apa ya semoga di pandemi corona ini cepat hilang dan bisa besok ketika dipondok bisa disinggok lagi bisa bertemu dengan orang tua Alhamdulillah kita doakan doakan bareng-bareng ya sama penonton semua ini ya semoga pandemi ini segera berakhir segera berlalu gitu tapi saya masih bingung gitu nanti saya boleh masuk nggak ya gitu kira-kira gimana kalau menurut kamu kira-kira kalau pengunjung aja boleh terus saya kira-kira bisa nggak masuk gitu kayaknya bisa kayaknya bisa pernah nggak denger kabar kalau itu kan karena saya buat youtube gitu yang buat konten gitu bagusnya nggak usah masuk atau memang ada larangan untuk seorang konten kreator tidak boleh masuk gitu ada nggak kira-kira nggak nggak tahu nggak tahu saya nggak tahu oke Alhamdulillah itu berarti cuma perasaan dan rasa taget saya aja gitu ya saya memang itu sih kadang-kadang suka parno sendiri gitu nanti kalau pengunjung pas boleh masuk saya boleh masuk tapi nggak boleh rekam gitu kan sama aja gitu nanti kita nggak bisa berkarya bersama para penonton dan audiens tau nggak ini pemirsanya dari mana saja tau nggak ini pemirsanya dari seluruh Indonesia itu yang pertama terutama pemirsa yang utama itu jelas wali santri gitu ya itu yang pertama nah ternyata video-video kita itu ditonton oleh warga umum gitu bahkan warga non-MTA gitu itu pun banyak yang nge-fan dengan pono pesantren salah satunya nge-fan dengan para santrinya gitu jangan-jangan kamu ini udah ada fan-nya juga gimana percaya nggak bener tan ini bener jadi ada orang-orang yang mendm saya di instagram kayak gitu terus ada yang japri gitu ada yang pokoknya ada yang bilang-bilang gini mas gini mas kok nggak update lagi kayak gitu jadi saya juga sebenarnya pengen update sebenarnya video-video kita itu ternyata banyak yang suka padahal mereka itu non nah bukan non-muslim ya gitu maksudnya non-warga MTA ternyata pada support pada mendukung dan pada suka katanya mas kok nggak update ponpes laki padahal kalau aku lihatnya itu rasanya adem kayak gitu gimana kalau menurut kamu ternyata audienya sebagus itu alhamdulillah ini kan aku lagi roadshow nah pas roadshow ini keliling ke rumah-rumah santri kan gitu kan juga mereka pun juga istilahnya juga rasa pengen nontonnya ponpes lagi terbayar dengan lihat santri-santrinya aja itu juga mereka udah seneng gitu nah harapannya ke saya aja buat konten yang seperti apa nih roadshownya ya gimana nggak tau yaudah mungkin nanti mungkin nanti ada kalau ada udah ada ingat atau saran atau pertanyaan boleh langsung sampaikan aja ya biar komunikasinya sehat dua arah nah terus saya soalnya takut kalau ngomong banyak gitu banyak salah sempat nggak walis santri gitu orang tua kamu menanyakan sebenarnya mas waris itu ngapain sih gitu misalnya atau siapa sih gitu kok rajin buat video tentang ponpes gitu udah tau taunya gimana itu cuma youtuber biasa atau kontributor terus atau memang ngefan dengan ponpes gitu gimana ya emang gimana ya gimana taunya tau sendiri nggak tau tau sendiri gitu iya saya juga sering beberapa kali menemui komentar dari entah dari ibu kamu atau dari bapak kamu ternyata juga sering menonton video-video saya juga nggak hanya ponpes ternyata video yang lain juga ditonton juga sebenarnya saya sebenarnya udah sama Alif Daud tapi masih malu-malu sih ya yaudah saya yang pesen-pesen aja buat teman-teman semua jadi yang nonton itu ada beberapa pondok dari Jawa Barat setelah itu yang dari Jawa Timur juga ada terus kalau yang di sekitar-sekitaran pondok kita itu dari Iskarima itu juga banyak kan penonton setia dari channel Youtube kita karena saya juga sempat beberapa kali kolaborasi gitu ya dengan mereka-mereka gitu nah setelah itu ternyata pondok gontor bro jadi kan kita pernah ikut rihlah nih ya kemarin saya ikut rihlah kan kemarin ikut di apa di gontor kemarin itu kemarin acaranya apa sih kemarin cuma perkenalan santri gontor gitu apa kegiatannya terus ya dilihat itunya lah apa kegiatannya sehari-hari buat gontor jadi pondok pesantren MTA melihat para santri pondok gontor gitu nah terus apa yang kamu dapat setelah melihat itu gitu setelah melihatnya kamu dapat motivasi baru atau inspirasi baru yang seperti apa kalau jalan selalu cepat gitu apa disiplin jadi gerakannya cepat-cepat semua gitu santri terus apa lagi ya saat pidato gitu pada semangat semua nah kalau di pondok pes MTA gimana apakah ada yang lempeng gitu ada ada yang bosan gitu ada pada semangat semua itu yang semangat penyampaiannya atau yang antusias yang penontonnya oh berarti dua-duanya yang menyampaikan semangat yang nonton juga semangat ya bener sih ya kalau yang menyampaikan semangat otomatis yang audionnya ikut semangat bener gak gitu kalau kamu udah pernah gitu pernah gak jadi yang ceramah atau yang tausiah gitu ditugas kan ada pelatihannya juga di pondok pes ya pernah pernah pakai apa? tiga bahasa? iya gimana? contohin dong dikit aja dikit aja gak apa-apa? gak bisa gak bisa ya kayak openingnya aja atau yang pakai bahasa aroknya atau gimana boleh bebas ya coba ayolah oke yaudah terus gini ternyata itu setelah kita berkunjung di pondok itu kan kebetulan saya bukan diajak sih saya malah yang minta saya sampe malu sampe sekarang masih malu jadi istilahnya kemarin kan saya istilahnya kita gak sebut gak boleh nyebut nih ya ada yang negur saya gak boleh nyebut nama TV oke saya gak nyebut merknya tapi saya nyebut TV-nya aja gitu jadi ketika ketika saya bergabung di TV kemarin itu saya kan otomatis dilatih untuk gimana ya sigap dalam menanggapi suatu event gitu ya nah pas kebetulan pondok pes MTA itu rihlah ke gontor saya juga menanyakan saya sebagai itu untuk meliput TV boleh gak ikut gitu ternyata diperbolehkan saya juga kaget gitu awalnya kan bingung gak ada balasan itu hamil satu baru dikabarin loh jadi malamnya baru tau nah terus gimana pas kemarin kamu lihat saya itu gimana apakah kurang persiapan atau ambur adu gitu ya gimana kalau kemarin pas ketemu saya pas mau join ke gontor gitu biasa aja gak ya biasa sih biasa apa belum ketemu sih kita kemarin udah ya udah sih udah kamu dibus berapa aku dibus 3 kemarin aku dibus warna kuning tuh warna kuning kok warnanya sih bus berapa gak tau bus berapanya gak tau oke jadi kemarin saya di bus 3 nah setelah itu saya duduk sama Ustadz Afif oh iya salamnya salamnya Ustadz Afif buat kamu gitu soalnya sering ngobrol kita pas kita rutsu ini katanya nitip salam buat para santri yang saya datengnya gitu nah salamnya salamnya ya tadi udah saya sampaikan nah itu gini pas kita pas saya ikut ke gontor itu kan jujur saja kondisinya itu eh kondisinya saya kurang prepare langsung berangkat aja apa-apa saya bawa sampai tasnya itu berat banget gitu nah terus setelah disana sebenarnya kamera kameranya itu pakai handphone yang saat ini digunakan untuk mikrofon ini ini handphonenya masih masih jadul sih masih sama yang itu bagus itu banget nah waktu ini kan udah ada namanya gyro ace gyro ace itu untuk mengurangi getaran jadi kamu lari-lari pakai handphone ini kayak halus gitu gak usah diedit nah itu saya sampai saya lihat video saya itu banyak yang getar gitu itu bukan karena ininya rusak tapi karena saya masih grogi groginya karena itu tadi ya masuk apa boleh kok tiba-tiba mendapatkan apa ya diperbolehkan ikut untuk menemani kalian di gontor itu kan saya saya kaget ya gak hanya kaget sih malu juga masa minta-minta terus diikutkan beneran kan akhirnya malu akhirnya videonya getar semua namun setelah jadi setelah jadi di tv-nya juga di youtube saya ternyata banyak audien yang antusias dengan video-video kita berikutnya jadi ternyata beberapa wali santri pondok gontor itu antusias juga dengan video-video kita gitu gimana menurut kamu ini kan video berarti video ponpes sudah ditonton sama wali santri juga tapi wali santrinya gontor gimana pendapatnya alhamdulillah alhamdulillah gitu ya berarti ternyata tidak hanya di sekitar kita saja seperti di internal warga kemajulia saja ternyata audien kita ini cukup luas jadi ini alhamdulillah sekali patut di support patut dikembangkan entah nanti saya bisa masuk atau enggak terus kalau enggak ya istilahnya saya akan tetap lanjut ini silaturahim dari kelas kelas apa kelas 2 dulu sebenarnya ini kelas 1 udah ada yang beberapa wali santri kan udah banyak yang kenal juga ngajak untuk rekaman tapi tau enggak kenapa saya enggak berani enggak tahu itu karena belum kenal kelas 2 kan udah kenal ya kayak kamu kan udah sejak kemarin kita udah sering ketemu ngobrol bermain waktu sebelum corona biasanya kalian yang aku videoin main apa aja main gimana kegiatannya yang aku videoin biasanya ya kayak biasanya dijelasin yang biasanya kelas kalian sebelum corona itu kegiatannya pas saya masuk itu videoin apa aja gitu apa ya kayak main bola gitu apalagi main poli kadang-kadang main voli enggak main futsal gitu setiap sore oke ya mungkin karena rekamannya kadang-kadang juga sembunyi-sembunyi gitu ya alias jalan tapi tau-tau ternyata membawa kamera gitu soalnya santri-santri juga kadang-kadang lari gitu kamu kemarin termasuk yang lari atau enggak lari lari juga kan ya ini ketahuan nih alihudah sebenarnya juga sering termasuk santri yang sering lari-lari menghindari kamera alasannya apa sih kok lari malu tapi alhamdulillah ini udah kelas 2 udah agak berani ya agak beda ya buktinya enggak lari kan dilatih juga public speaking ceramah-ceramah tadi gimana menurut kamu apa udah ada perubahan ada kemajuan atau gitu alhamdulillah ada kemajuan dikit tapi kok dikit katanya pengkemajuannya dikit tapi kalau ini pas liburan ini santri yang sering menghubungi kamu yang masih sering berhubungan siapa aja noval noval aziz noval aziz noval aziz yang mana kok saya malah lupa ya kalau noval zaki itu masih singkat yang orang temanggung itu orang temanggung ciri-cirinya lupa ya apa saking udah gak masuk kontes gitu dan dia mungkin termasuk santri yang lari jadi belum aku hafalkan gimana ciri-cirinya ya ya istilahnya kurang sopan sih ya menyebutkan ciri-ciri temannya gitu gak sopan ada saran gak setelah ini berkunjung ke santri siapa ke siapa ya fauzan mungkin fauzan 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 yang kendal fauzan mustafa oh iya itu sebenarnya saya pengen tadi tapi belum bales itu gimana ya deket sini gak di sana berarti searah gak kalau sama magelang kira-kira sama gak tau oke nanti saya coba pakai google map nah terus ini ada gak amalan atau perbuatan di kegiatan di ponpes yang pas di ponpes itu mudah pas ketika pulang ke rumah itu agak sulit atau ada tantangan tersendiri apa aja ya sholat bergit masjid sholat dan bergit masjid apa masjidnya disini jauh enggak deket deket gimana kok bisa berat karena sendiri atau gimana ada kadang-kadang ketiduran atau gimana enggak enggak jangan ya jangan sampai itu ya gak pergi ke masjid kita ikhwan loh laki-laki wajib kan ya kan ya oke jadi kita udah buat kesepakatan intinya jangan sampai gak pergi ke masjid harus ya wajib terus saya rasa itu dulu mungkin bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari kita semua kita berdua mohon maaf seterus-terusnya dan semoga ini beberapa iklan bangunan dan kenal pot ini gak masuk ya gak masuk di mikrofon nah sebelum saya akhirnya mungkin ada enggak gitu kan udah dari tadi nih saya pengen kamu tanya sesuatu gitu ada enggak kira-kira atau kritik saran gak ada oke ya inilah perjumpaan kita dengan Alif Daud Fathur Rahman nah saya rasa cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati